Terima kasih Pada abad ke-6 sebelum Masai, pasukan Babylon yang dipimpin pangeran Bukhtansor bersama dengan pasukan dari kerajaan media dan sekitia melakukan serangan besar-besaran ke kerajaan Assyria dan berhasil menghancurkannya. Ayah Bukhtansor, Raja Babylonia meninggal, Bukhtansor kemudian menuduki tahta kerajaan Babylonia. Bukhtansor kemudian menikahi putri kerajaan media yang waktu itu menguasai bangsa sekitia. Selanjutnya Bukhtansor mendamaikan kerajaan media dengan media yang akhirnya membuat kedudukan Bukhtansor semakin kuat. Setelah mengalahkan pasukan Fir'aun di Kargemis, pasukan Bukhtansor mulai melakukan serangan besar ke kerajaan Yahuda. Ishaq bin Bisir menuturkan, Wahab bin Munabih mengatakan, setelah Bukhtansor menjalankan aksinya itu, ada yang bertanya kepadanya. Mereka Bani Israel punya seorang teman yang mengingatkan peristiwa seperti yang telah menimpa mereka itu. Menyebut-nyebut namamu dan berita tentangmu. Ia juga memberitahu mereka bahwa kau akan membunuh mereka dalam jumlah besar. Menawan istri-istri dan anak-anak mereka, meruntuhkan masjid-masjid mereka, membakar gereja-gereja mereka, tapi mereka mendustakannya, menuduhnya yang bukan-bukan, memukulnya, mengekatnya, dan menahannya. Bukhtansor kemudian memerintahkan agar Armiah dikeluarkan dari penjara. Bukhtansor lalu bertanya kepadanya, Apa benar kau sudah mengingatkan mereka akan tertiba kejadian seperti ini? Armiah menjawab, Ya, Bukhtansor bertanya, Bagaimana kamu mengetahuinya? Armiah menjawab, Allah mengutusku kepada mereka, tapi mereka mendustakanku. Bukhtansor berkabar, Apa mereka mendustakan memukul dan memecarakanmu? Armiah menjawab, Ya, Bukhtansor kemudian berkata, Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustakan nabi mereka, dan mendustakan risalah rob mereka. Maukah kau bergabung denganku? Aku akan memuliakanmu dan membantumu. Tapi jika kau ingin tetap tinggal di negerimu, aku telah memberimu jaminan keamanan. Armiah berkata kepadanya, Aku hingga kini masih berada dalam perlindungan Allah, selama aku tidak menyimpang dari ketaatan terhadapnya sesaat pun. Andai saja Bani Israel tidak menyimpang ketaatan terhadapnya, tentu mereka tidak takut kepadamu atau yang lain, dan kau tidak akan bisa mengasai mereka. Mendengar kata-katanya itu, Bukhtansor meninggalkannya. Lalu Armiah tetap tinggal di tempatnya, di negeri Elia, Palestine. Imam As-Salabi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad bin Iyas, Abdul Barakat Al-Hifni, dalam bukunya, Ba'dayu Zuhur, menuturkan suatu saat, Ba'dayu Zuhur menawan banyak masyarakat, termasuk anak-anak. Di antara yang ditawan itu, ada seorang anak-anak bernama Nabi Daniel. Ia ditawan dan dipenjarakan bersama dengan keturunan Nabi Ya'qub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ishaq Wintisir berkata bahwasannya, seorang hamba yang salih lagi bijaksanya, dari kalangan Bani Israel, yang bernama Uzair. Pada suatu hari, ia singgah di sebuah bangunan yang telah porak beranda, setelah dihancurkan Bukhtansor. Ia memandang segala yang ada di alamnya yang roboh. Ia melihat penghuninya yang telah musnah, dan tulang belulang berserakan. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur, maka Allah mengutus malaikat mencabut nyawanya. Lalu Allah mematikannya selama seratus tahun. Setelah seratus tahun berlalu, Uyair kemudian dihidupkan kembali. Dalam waktu singgah, Bukhtansor menaklukkan kerajaan Khedhar di Arab, kerajaan Fir'an di Mesir, dan kerajaan Venesian. Setelah Bukhtansor meninggal, tahta kerajaan selanjutnya diteruskan anaknya, sampai akhirnya kerajaan Babylonia dikalahkan kerajaan Persia, yang dipimpin oleh Raja Sirus. Bukhtansor menaklukkan kerajaan Khedhar di Arab, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.